Halo, back to Zepirantes Wobi Hari ini saya mau mereview First Impression lah Ataupun first time playing Mega Man Battle Network Disini Legacy Collection ini Dibagi menjadi 2 Volume 1 dan volume 2 Ini kalau gak salah volume 1 itu 1-4 Ini 5-6 dan berikutnya Oke Jadi pertama-tama untuk di Full mode ini saya akan kasih lihat Legacy Collection volume 1 Kita mungkin start dari Nomor 1-nya aja dulu Saya sih bisa dibilang Belum pernah bermain ini secara serius Dulu mungkin emulator Game Boy Tapi gak pernah main Sampe serius gimana Ya sekarang udah ada di Switch Kayaknya bisa lebih lanjut lah mainnya Capcom Ada pengantarnya ya Apa petnya Battle Network 1, 2, 3 Oh 1, 2, 3 tapi ini ada white Sama blue Berarti isinya kayak kurang lebih 4 game Men sana juga mungkin 4 game 1, 2, 3, 4 Iya Battle Network 6 deh Ini beserta variannya ya Sini galeri ada apa saja Ini ada art galerinya Protoman Eugene Salah Dulu tuh sebenarnya untuk yang Mega Man Battle Network Saya cuma baca pemikir doang Itu zaman apa ya Jalan saya kuliah 2005 ya PTW ini kayak Lyon sekali ya Dr. Wiley Setelah datang ke supplier Profi Download chip Terus settingnya Gak apa saja Language Inggris Mandarin Jangan cari aneh-anehan Display Setting Screen Layout Largest Filter On Ini kalau misalnya yang filter yang original Atau yang di reshade ya Border setting Ada banyak pilihan Sound setting Ini biarkan saja itu Special setting Mega Man screen Normal Atau half style Oke Satu-satu saja Kita coba dulu Mega Man Battle Network Yang pertama Buster Max On Enhanced Mega Buster Attack Power Ini sebenarnya bisa dibilang Liar Ada Bulan Hel Beautiful Langsung Ja Ten Startnya dulu deh medium medium segini small small ini apakah bisa diambil resolusi original gameboy tapi tapi kayaknya nggak mungkin ya terlalu kecil kalau filter on ya tampilan lebih patah-patah diselesaikan saat ini saya pakai Nargis dulu kita coba main dulu mungkin oh iya ini filter yang off dia jadi seperti ini ya coba filternya di on lebih perhalus tidak kotak-kotak pixelated some battle ship data-patch oke Akan kembali Langkah mispek Akan kembali X Lancek ini juga Terdapatnya Terus kembali C Oh terlalu kotak-kotak sekali ya mungkin kalau main handheld nggak terlalu berasa tetapi ini karena saya main ya di docking jadi kotak-kotak banget enak filter harus anak yang baik harus anakan dulu ini kalau tidak akan terlalu bergerak ini 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 yang ini 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 Terima kasih telah menonton! 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 Oh sekali tembak 50 ya Iya sekali tembak 50 Blaster max mark 50 Oke, ini kita save saja Review testingnya sampai disini aja guys Nanti berikutnya saya akan coba testing dengan mode handheld Seperti apa tampilannya, kalau ini kan full docking Apabila ada pertanyaan, tinggal ketik aja di sesi komen Like, share, dan subscribe Terima kasih bagi yang sudah menyaksikan Thank you and goodbye